Pendekar 1 jurus jilid 5. Dengan girang ia tak peduli lagi siapa gerangan pemilik gedung itu dan mengapa ada tinta di situ, dengan cepat diraihnya tinta dan sebatang pit di hampirinya lukisan tadi dan dilukisnya seorang lagi di belakang si buta. Di pihak lain, pemuda tadi sedang bergumam setelah termenung sebentar Pak Cujit sengciam, 7 jarum bintang mungkinkah Pak Cujit setelah muncul di tempat ini? Lalu siapakah yang duduk di kursi itu dia berpaling, ketika dilihatnya Hui Giok sedang melukis sesuatu di sudut ruangan itu ia melengak, dengan langkah lebar ia menghampiri Hui Giok. Hui Giok masih melukis dengan penuh perhatian, ia sedang melukis seorang pemuda berjubah panjang dan sedang mengulurkan tangan hendak mencengkeram bau si buta. Meski Hui Giok tak pernah belajar melukis tapi ia memang bocah yang berbakat, lukisannya cukup hidup, bahkan raut wajah pemuda yang dilukisnya itu rada mirip wajahnya sendiri. Melihat itu, pemuda tadi tertawa geli, sedangkan Hui Giok sendiri sedang memandang ke kiri kanan dengan tersenyum pula agaknya ia merasa puas dengan hasil karyanya itu. Akhirnya dia melukis pula sebilah pedang yang tergantung di unggung pemuda itu, lalu Pit dibuangnya dan menghela nafas panjang. Sampai saat itu Hui Giok masih berdiri di depan, sama sekali tak tahu kalau rekannya telah berdiri di sampingnya, baru saja Hui Giok membuang Pit ke lantai, tiba dua di atas atap rumah berkumandang suara suitan nyaring memekak telinga, suara itu tinggi melengking menggema angkasa. Dengan terkejut pemuda tadi mundur tiga langkah ke belakang sambil menengadah, namun atap bangunan itu penuh debu dan sarang laba-laba, tak sesosok bayang ampun yang tampak. Cepat ia taruh lilin di lantai, ia rentangkan, kedua tangannya dan siap melayang ke atas untuk memeriksa keadaan di situ. Tapi sebelum ia bergerak, gelap tertawa nyaring tadi kembali berkumandang dari luar, suara itu seakan-akan muncul dan tempat yang jauh, tapi sejenak saja pemuda itu merasa pandangannya jadi kabur, tahu dua di depan pintu telah bertambah sesosok bayangan manusia. Di bawah sinar lilin dan cahaya bintang di luar, tertampak orang itu berperawakan tinggi besar dia mengenakan jubah berwarna biru, tangan yang satu menggoyang-goyangkan kipasnya dan tangan yang lain mengelus jenggot pelahan dia berjalan masuk ke dalam ruangan, sorot matanya yang tajam menyapu pandang sekeliling ruangan. Cepat amat gerakan orang ini, demikian pikir pemuda itu. Ketika ia menengadah, dilihatnya orang itu sedang mengawasinya, lalu tertawa lagi dengan nyaringnya. Gelap tertawanya yang nyaring itu membuat pelinga pemuda itu mendengung, kembali ia terkejut hebat benar tenaga dalam orang ini. Hanya Hui Giok yang tidak terpengaruh oleh suara gelap tertawa itu dia masih tetap memperhatikan lukisan tadi dengan seksama, ia sama sekali tidak mendengar suara tertawa itu, ia pun tidak tahu kemunculan orang itu, dalam hati ia sedang berpikir betapa senangnya jika setiap orang yang mengalami kesulitan di dunia ini dapat kutolong diam. Ia menyesal tidak dapat menjadi pemuda berpedang yang baru dilukisnya itu, dengan pedang di tangan ia dapat malang melintang di dunia perselatan dan menolong kaum lemah dan kesulitannya. Pelahan kakek yang berperawakan tinggi besar itu masuk ke dalam ruangan, sambil tertawa nyaring tiba-tiba ia berkata, Aku Tian Hui, bolehkah ku tahu siapa nama anda pemuda tadi? Tertegun dan kaget dia inikah yang terkenal sebagai Xin Jiu, si tangan sakti, Tian Hui pikirnya. Waktu ia pandang ke sana, Tian Hui telah berhenti tertawa, tanpa berkedip orang sedang mengawasi Hui Giok, sama sekali tak menghiraukan dia lagi, bahkan seakan-akan ia tidak membutuhkan jawabannya lagi atas pertanyaan yang diajukan tadi. Sambil menggoyang dua kipasnya kembali Tian Hui bergelap tertawa, dia menghampiri Hui Giok dan berkata, Haha, kiranya anda bagus, tadinya ku kira sobatmu itulah orangnya bicara sampai di sini, dia alihkan pandangannya ke arah lukisan, kemudian manggut-manggut, ucapannya sangat nyaring, sayang Hui Giok tidak mendengar apa-apa, dia masih berdiri tak bergerak di tempat semula. Pemudarkannya itu memburu ke sana dan menghadang di depan Hui Giok, maksudnya hendak melindunginya, karena gerak tubuhnya yang cepat itu, angin yang diterbitkannya membuat padam lilin yang tertaruh di lantai. Ruangan itu menjadi gelap, waktu ia menyulut kembali lilin itu, tahu-tahu empat sosok bayangan orang sudah berada di depan pintu, keempat orang itu sama bertampang aneh, tapi rata-rata bermata tajam. Hui Giok tersentak sadar dan lamunannya, ia berpaling dilihatnya empat orang yang muncul itu satu di antaranya berperawakan jangkung, bermuka kurus, bermata setajam melang, berhidung bengkok dan bertampang keji, tangannya sedang meraba gagang pedang yang tergantung di hinggangnya. Orang kedua bertampang sama jeleknya seperti orang pertama, cuma usianya lebih muda dan tidak membawa pedang. Di samping kedua orang itu adalah seorang laki-laki pendek kurus, sebuah kantung kulit macam tutul terikat di pinggangnya, kantung itu besar sekali dan hampir setinggi separuh badannya, tampangnya kaku sehingga bentuknya yang kelihatan lucu itu jadi tidak menggelikan lagi. Terakhir pandangan Hui Giok ke arah laki-laki yang berada di ujung kanan, hatinya tergerak, pikirnya pantas cuma tujuh bekas telapak kaki yang tercepak di lantai, jelas keempat orang inilah yang meninggalkan bekas telapak kaki itu. Kiranya orang terakhir ini adalah seorang laki-laki buntung sebelah kakinya, dia memakai tongkat besi sebagai penopang, meski pinjang ia dapat berjalan dengan mantap. Empat orang dengan delapan sorot metel, tajam sama tertuju ke arah Hui Giok, waktu anak muda ini berpaling dia lihat seorang kakek tinggi besar sedang mengawasi dan samping. Hui Giok terkejut, ia tak tahu apa sebabnya orang-orang itu mengawasinya, makin lama keempat orang itu makin mendekatinya, akhirnya mereka semua berhenti di depannya, lalu sama-sama melirik lukisan yang tergantung di dinding itu. Hui Giok tidak kenal keempat orang itu, tapi pemudarkannya kenal dua orang di antaranya, ia lantas menghadang di depan Hui Giok, sambil tertawa terbahak ia berkata, hahaha, ku kira siapa yang datang, tak taunya adalah kalian berdua, selamat berjumpa. Selamat bertemu. Kedua laki-laki jangkung itu berkerut kening, tampaknya mereka segan untuk berjumpa dengan pemuda itu, tapi akhirnya mereka tertawa juga. Hahaha, rupanya Go Siow Hiap juga berada di sini, sungguh kebetulan sekali, tak nyana Go Siow Hiap juga mengunjungi wilayah Kang Lem sini, demikian seru mereka. Laki-laki kecil kurus tadi maju ke depan, setelah mengamati pemuda itu sejenak. Tiba-tiba ia mendengus, oh jadi kau inilah Jit Giau Tongcu, bocah sakti tujuh keahlian, gobeng siang tersohor sejak lima tahun yang lalu. Sudah lama ku dengar nama besarmu dan berharap akan bisa bertemu, tak tersangka dapat berjumpa di sini meskipun ucapan itu tertuju kepada pemuda yang bernama gobeng si, namun matanya memandang langit-langit ruangan sedang tangannya yang lain merabah kantung kulit macan tutulnya, sikapnya sangat menghina, sikap yang memandang rendah pada lawan bicaranya. Pemuda berbaju compang-camping itu memang Jit Giau Tongcu gobeng si, seorang bocah ajaib yang jarang ditemui di dunia perselatan dalam berapa ratus tahun terakhir ini. Ia muncul dalam dunia perselatan pada umur 12 tahun, ketika berusia 15 tahun namanya sudah tersohor kemana-mana, berbicara tentang kecerdikan serta kepintaran. Maka di dunia perselatan tak seorang pun dapat menandingi Jit Giau Tongcu ini, hanya saja sampai saat ini Hwi Giyok tak tahu kalau sobat kentalnya ini sebenarnya adalah seorang jago kenamaan di dunia perselatan. Dengan dahi berkerut gobeng si menatap laki-laki kurus kecil itu kemudian berkata dengan dingin, Terima kasih, terima kasih, aku memang gobeng si adanya tolong tanya. Sebelum ucapan itu selesai, laki-laki jangkung yang berada di sampingnya menyela sambil tertawa saudara inilah Jit Giau Tuihun, tujuh keahlian pengejar Sukma, Nahui Hong. Orang Kangou menyebut kalian sebagai lempak siang giau, sepasang manusia lihai dari utara selatan, maka hahaha, kalian perlu berhubungan dengan lebih akrab Nahui Hong mendengus Hektomekar, sebetulnya kata Jit Giau hanya pantas bagi orang macam go siow hiap saja sedang aku, tak berani kugunakan sebutan itu. Hahaha, kalau memang begitu apa salahnya kalau kau ganti nama lain saja tukas gobeng si sambil terbahak-bahak. Semua orang melengak, demikian pula dengan Nahui Hong air mukanya berubah hebat. Gobeng si sendiri masih berdiri dengan senyum di kulung, namun damdiam ia sudah siap sedia menghadapi segala kemungkinan ia menyadari perkataannya barusan telah melanggar pantangan umat persilatan, Nahui Hong pasti tak akan menyudahi persoalan tersebut dengan begitu saja setelah mendengar ucapannya tadi. Siapa tahu keadaannya ternyata di luar dugaan, Nahui Hong tidak banyak gusar, dia memandang sekejap ke arah Wigio yang berdiri di belakangnya. Tentu saja gobeng si heran pikirnya, masakah dia juga seorang jago persilatan yang berilmu tinggi? Kalau tidak, mengapa Jit Giau Tin Hun tampak jari terhadapnya ia coba berpaling ke arah si tangan sakti Cian Hui, dilihatnya kakek tinggi besar itu pun sedang mengawasi Hui Giyok tanpa berkedip? Seolah-olah perhatian mereka hanya tertuju padanya. Sementara gobeng si masih tercengang, si Cian Hui telah berkata kepada laki-laki jangkung, Moheng tentunya kau masih ingat janji kita tempoh hari bukan laki-laki jangkung itu berpaling ke arah Nahui Hong sedang Nahui Hong lantas memandang si Pincang yang berada di sampingnya, mereka mengangguk bersama, mendadak mereka maju ke depan dan memberi hormat kepada Hui Giyok. Sin Ciu Cian Hui terbahak-bahak, ia pun ikut maju ke depan Hui Giyok, sambil memberi hormat serunya lantang aku Cian Hui, kemudian ia menuding kedua orang laki-laki jangkung itu. Kedua orang ini adalah dua bersaudara Mo dari Pak Chu Jit Set, ia menuding pula laki-laki Pincang itu dan memperkenalkan dan dia inilah Kim Keh, ayam emas, akhirnya sambil menuding Nahui Hong ia menambahkan dan ini Jit Giyok Tui Hun tentunya engkau sudah tahu namanya. Habis itu ditatapnya Hui Giyok tajam-tajam, tanyanya dan sekarang bolehkah ku tahu siapa namamu melenggong Gau Bengsi melihat jago-jago golongan hitam yang tersohor di dunia perselatan itu sama menaruh hormat terhadap Hui Giyok sekalipun ia sendiri tersohor karena kecerdikannya, ia jadi kebingungan juga oleh sikap orang-orang itu sebaliknya Hui Giyok sendiri sejak awal sampai akhir memang tidak mendengar apa yang mereka ucapkan tentu saja ia cuma berdiri melongo dan bingung. Sin Ciu Cian Hui berkerut kening setelah pertanyaannya tidak memperoleh tanggapan, ia lantas menegur, Saudara, mengapa kau, dia adalah sobat karibku? Hui Giyok Gau Bengsi segera menyela sambil tertawa, bila Cian Tai Hiyap ada urusan sesuatu, katakan saja padaku, Jip Giyok Tui Hun Nah Hui Hang mengerutkan dahi, tiba-tiba ia membentak keras nyaring sekali suaranya bagaikan bunyi guntur telinga Gow Bengsi sampai mendengung. Namun Hui Giyok tetap tak bergerak di tempatnya, seakan-akan tidak mendengar apa-apa. Menyaksikan itu, Nah Hui Hang berkata sambil tertawa dingin, hehehe, rupanya sobat karibmu itu adalah seorang tuli. Cian Tai Hiyap, tampaknya janji kita tempoh hari harus dibatalkan. Nada ucapannya itu amat bangga dan senang, hal ini membuat Gow Bengsi jadi tertegun, siapa yang bilang dibatalkan jengek Cian Hui ia maju ke depan, dihampirinya Hui Giyok, setelah dia matinya dengan seksama, mendadak ia pun membentak keras, suaranya jauh lebih keras dari bentakan Nah Hui Hang tadi, seketika itu juga Gow Bengsi merasakan sekujur badannya bergetar keras, beruntun ia mundur tiga langkah ke belakang, air muka Nah Hui Hang, Siengit Timolem dan Mopak juga berubah hebat, cuma Hui Giyok saja yang masih tetap berdiri dengan melongot, hakikatnya dia memang tidak mendengar apapun. Ia sedang keheranan karena tak tahu permainan apakah yang sedang dilakukan orang-orang itu, ia pun tak tahu mengapa mereka memberi hormat kepadanya, diam-diam ia menyesal dan benci pada diri sendiri, karena tak dapat mendengar perkataan orang lain, sinar matanya lantas beralih ke arah si anak muda, maksudnya mohon bantuannya untuk memberi keterangan. Tapi Gow Bengsi sendiri juga berdiri termanggu seperti orang kebingungan seakan-akan ia sendiri pun tak habis mengerti atas kejadian yang berlangsung barusan ini. Terdengar Jip Giao Tui Hun Nah Hui Hang tertawa dingin lalu berkata, Hehehe, Cian Heng, tak ada gunanya kau membentak orang itu betul-betul orang tuli, masakah Cian Heng hendak menyerahkan tugas yang maha besar dan berat ini kepada seorang tuli? Laki-laki jangkung itu, Jisat, Malaikat Bengis Kedua, dari Pak Tujib Set, tujuh bintang Malaikat Maut, yang bernama Molem, ikut berbicara sambil merabah gagang pedangnya Cian Heng, aku kira kau tidak perlu motot lagi, kita sama-sama orang perselatan dan golongan yang sama, ada persoalan boleh diruntingkan saja secara baik-baik, berbicara sampai di sini ia berpaling ke arah rekan fa dan menambahkan betul tidak Cian Heng si ayar nemas Cian Heng. Ti menggetarkan tongkat besinya sahupnya dengan suara nyaring persoalan lain, aku orang si Cian takkan peduli pokoknya, aku tak sedih di perintah Cian Hui, memangnya aku Cian Hui harus turut perintah pada manusia cacat macam kau kontan si tangan sakti, Cian Hui berteriak dengan mendeli. Cian Heng ti tak tahan, ia membentak, kaki tunggalnya menjejak permukaan tanah dan melayang ke depan dengan tongkat besi di ketiak kiri dia hantam batok kepala kakek tinggi besar itu dengan jurus lopi Hoa Gak, menggugurkan gunung Hoa. Hebat sekali serangan itu, bayangan tongkat menyelimuti seluruh angkasa dan menyambar ke bawah dengan dasyat, namun Cian Cian Heng tetap berdiri tegak dengan tertawa dingin, ketika serangan tersebut hampir bersarang di batok kepalanya tiba-tiba cahaya hijau berkelebat dari samping dan membentur tongkat itu. Kering tongkat besi itu tertangkis miring ke samping dan menyambar lewat di sisi tubuh Cian Hui. Cahaya lilin terambus angin dan padam, suasana dalam gedung itu kembali menjadi gelap. Moheng, mau apa kau teriak Siang Itti dengan gusar? Molem, si malaikat kedua dan tujuh bintang tersenyum, ia masukkan kembali pedangnya ke sarungnya, lalu katanya saudara Siang, harap jangan marah-marah dulu persoalan ini tak mungkin dapat diselesaikan dengan beradu kekerasan apa gunanya membuang tenaga secara percuma Hui Giok berjongkok dan memungut lilin itu. Gobeng si mencari korek dan memasang lilin itu lagi, mereka saling pandang dengan tercengang. Akhirnya Hui Giok menuding dirinya sendiri lalu menuding keluar pintu, artinya, mari kita pergi saja. Gobeng si mengangguk, ia berjalan lewat di samping kedua bersaudara Si Mo, ayam emas Siang Itti dan si tangan sakti Cian Hui masih berdiri saling melotot, ia panggul karungnya dan berkata sambil tertawa, kaum kalian ada persoalan yang perlu diruntingkan, biarlah kami mohon diri lebih dulu. Hui Giok mengikut di belakang rekannya, mereka berjalan keluar. Baru beberapa langkah mereka berjalan, pandangan mereka terasa kabur tahu-tahu Cian Hui sambil menggoyangkan kipasnya sudah berdiri di depan mereka, karena terhadang jalan perginya, otomatis kedua anak muda itu tak dapat melanjutkan perjalanannya. Hui Giok mengeluh, dia merasa kejadian-kejadian yang dialami nyakian bertambah aneh, ia ingin bertanya kepada kakek tinggi besar ini apa tujuannya menghadang jalan perginya, namun ia tak mampu berucap, dia cuma bisa berdiri termangu, sementara di dalam hati membenci akan ketidakbecusan sendiri. Gobeng si melirik Hui Giok sekejap, melihat wajahnya yang termangu dan kebingungan itu, dia menhela nafas panjang, pikirnya, orang kuno hilang wanita cantik kebanyakan bernasib jelek, Hui Giok ini bukan gadis cantik, namun nasibnya betul dua amat jelek. Ai nasib memang mempermainkan orang, jelas sobatku ini seorang pemuda yang cerdas dan berbakat, tapi justru dia harus mengalami pelbagai penderitaan yang memedihkan. Dan sekarang bukan saja ia tak dapat berbicara, pembicaraan kami pun tak terdengar olehnya, perasaannya saat ini memang benar-benar sukar untuk dibayangkan. Berpikir sampai di sini, tiba-tiba ia merasa tidak puas dengan keadaan sekarang, ia maju selangkah teriaknya dengan lantang. Sudah lama ku dengar bahwa Shinjiu Tianhui yang malang melintang di wilayah Kang Lam adalah seorang laki-laki sejati, tapi setelah ku temui sekarang, hektometer, aku menjadi amat kecewa sampai di sini. Ia sengaja berhenti benar juga air muka si tangan sakti Tianhui berubah hebat. Kipasnya digoyangkan lebih cepat, agaknya ia sedang berusaha mengendalikan rasa gusarnya yang berkobar di dalam dadanya. Oh jadi goheng sekarang baru tahu tiba-tiba si ayam emas yang iti menyela. Hehehe kalau aku sih sudah tahu sejak dulu apa yang kau ketahui bentak Shinjiu Tianhui dengan meti melotot. Kim Kehsiang Iti cuma tertawa dingin, seolah-olah tak mendengar bentakan itu melihat itu, satu ingatan dengan cepat terlintas dalam benakku Bengsi, dia berpikir, baik Shinjiu Tianhui maupun KJM Kehsiang Iti, Jip Giau Tui Hunna Hui Hang dan kedua bersaudara mau semuanya terhitung pimpinan perselatan wilayah Kang Lam yang menjagoi daerahnya masing-masing, tapi sekarang mereka sama berkumpul di sini tentunya ada suatu persoalan yang belum bereskendati pun telah berlangsung pertarungan sengit, dan kini terbuktilah masalah ini tak ada. Sangkut pautnya dengan Hui Giok tapi anehnya mengapa mereka bersikap amat hormat terhadapnya ketika ingatan tersebut terlintas dalam benaknya, kendatipun ia belum tahu duduk persoalan yang sebenarnya, namun terpikirlah olehnya satu care untuk mengatasi situasi yang serba aneh dan rumit itu. Dia berdehem, setelah menurunkan kembali karungnya, ia berkata sambil menuding Hui Giok saudara Tian tentunya sekarang sudah kau ketahui bahwa sobat karibku Hui Giok ini adalah seorang pemuda cacat yang bisu dan tuli. Selain daripada itu ia pun tidak kenal pada kalian, entah apa maksudmu mengulangi jalan perginya tertegun Shinjiu Tianhui, Goyangan kipasnya jadi perlahan, agaknya ia sedang putar otak untuk mencari jawaban yang tepat buat menanggapi pertanyaan tersebut sebelum ia sempat menjawab Kim Keh Siang Iti yang tampaknya bermusuhan dengan orang si Tian itu telah menyelah sambil tertawa dingin hehehe. Gou Heng, agar kau tidak kebingungan bolehlah ku beritahu kepadamu, Saudara Tian itu mengalangi jalan pergi sobatmu lantaran dia hendak mengangkat sobatmu itu menjadi Cong Piau Pacu pimpinan tertinggi dan kaum Lok Lim di wilayah Kang Lam, Gobeng si terkejut, hampir saja ia tak percaya pada apa yang didengarnya barusan, pelahan sinar matanya menyapu pandang sekejap jago-jago Lok Lim itu, ia lihat Jip Giau Tui Hunahui Hong berdiri sambil tertawa dingin, sedang kedua bersaudara motermenung seperti lagi berpikir keras, ini membuktikan bahwa apa yang didengarnya barusan memang benar dan bukan omong kosong. Sin Jiu dan Tianhui tertawa terbahak-bahak hahaha, benar. Tepat sekali perkataannya, aku memang hendak mengangkat sobatmu ini menjadi Cong Piau Pacu. Bukitas Raya berkata ia goyangkan lagi kipasnya, embusan angin kipas menggoyangkan api lilin yang berada di tangan Hoi Giyok. Gobeng si terhitung pemuda cerdik, akan tetapi persoalan yang dihadapinya sekarang membuat dia heran dan tidak habis mengerti, ia betul-betul tak paham maksud tujuan orang-orang itu. Tok, tok, tok bunyi ketukan memecahkan kesunianya berpaling, dilihatnya Kim ke siang itu sedang berjalan menghampirinya dengan bantuan tongkat besi sambil tertawa dingin katanya, angin malam berembus sejuk, inilah kesempatan yang paling bagus untuk berbincang-bincang. Saudara Goh, bila kau tidak menolak aku hendak mengisahkan suatu cerita bagus untukmu, apakah kau bersedia mendengarkannya? Setiap jukiran Gobeng si tergirak, dia terbahak-bahak ha-ha, sekalipun pengetahuan dan pengalamanku sangat cetek, telah lama ku dengar nama besar Kim ke siang itu siang to aku yang merupakan to aku kesayangan orang-orang perkumpulan Kim kehpang, perkumpulan ayam emas kalau siang. To aku bersedia mengisahkan cerita bagus kepada ku tentu saja aku siap mendengarkannya dengan seksama Kim ke siang itu tertawa nyaring, dia melirik sekejap ke arah Sin Ji Ucian Hui lalu katanya sambil tertawa ha-ha-ha mana, mana nama besar Bulim Sintong, bocah ajaib dari dunia persilatan pun, sudah lama ku dengar pula, cuma, saudara Goh, kau mesti tahu, meskipun banyak juga orang persilatan yang punya nama dan punya kepandayan banyak juga di antaranya bernama besar, tapi kenyataannya cuma nama kosong belaka. Setelah berhenti sebentar ia sengaja tidak melirik lagi ke arah Sin Hui, sambungnya dahulu kala ada seorang saudara yang cuma ternama kosong seperti apa yang kemaksudkan itu sudah puluhan tahun lamanya dia malang melintang di dunia persilatan, kungfunya memang tidak jelek, cuma sayang ahlaknya kurang baik, tapi saudara itu tak tahu diri, dia malah ingin menjadi congpiau pacu dunia persilatan. Dan saudara Goh coba bayangkan meskipun dia mempunyai perhitungan yang muluk-muluk, memangnya orang lain mau tunduk kepada kehendak hatinya itu dengan begitu saja. Goh Beng si tertawa terbahak-bahak, ia pandang Sin Ji Ucian Hui. Orang itu ternyata tidak menunjukkan reaksi apa-apa, sambil menggoyangkan kipasnya dia hanya bergumam buah, panas, hawa betul dua panas sekali tampaknya acuh tak acuh dan memberi kesan kepada orang lain bahwa cerita yang dikisahkan Kim ke siang itti barusan sebetulnya sama sekali tak ada sangkut prautnya dengan dia. Si ayam emas yang elketi juga tidak melirik sambil tertawa ujarnya lebih jauh, sekalipun demikian, ternyata saudara itu tak putus asa, dengan pelbagai alasan akhirnya ia berhasil juga mengumpulkan sahabat-sahabatnya yang ternama dan berkuasa di dunia persilatan untuk bertemu di sebuah gedung kosong di tengah hutan, dan hendak menggunakan kelihayan Kung Fu Nyu untuk memaksa sahabat-sahabatnya itu untuk mengakui dirinya sebagai Cong Piao Pacu dari Lok Ling, siapa tahu sekalipun perhitungannya sangat tepat sampai waktunya ia baru sadar bahwa Kung Fu sahabat-sahabatnya itu kendati lebih rendah daripadanya, tapi mereka dapat bersatu padu, terpaksa dia cuma bisa mendelik belaka tanpa bisa berbuat apa-apa. Si tangan sakti Cian Hui mendengus, ia melengus dan memandang cahaya bintang yang bertaburan di angkasa. Menyaksikan itu, diam-diam Godeng si tertawa geli, pikirnya, nol, rupanya si tangan sakti Cian Hui ini ingin jadi pentolan kaum bandit, maka dia sengaja mendatangkan gembong dari perkumpulan Kiren Koh Pang, si ayam emas yang iti yang terkenal keras hati ini, Jip Giao Tui Hun Nahui Hang yang ahli membuat obat dius serta dua orang dari Pak Tujit Set jago-jago golongan hitam di wilayah Kang Lam untuk berkumpul di sini. Huh, besar amat ambisi orang si Cian ini. Sementara itu si ayam emas yang iti telah melanjutkan katanya selamanya aku orang si Cian kalau bilang satu tetap satu, dua tetap dua. Kung Fu saudara itu memang lumayan juga, terutama ilmu sebangsa siantian cengkahi yang entah berhasil dipelajari dari mana, kehebatannya memang cukup mengagumkan sekalipun empat orang sahabat perselatan yang punya nama di dunia Kang Ngong sudah turun tangan bersama toh tak berhasil mengapa-apakan dia, karena kedua pihak bertahan dengan seimbang, maka persoalan pun jadi berlarut. Hehehe, saudara Gau, coba tebak apa tindakan selanjutnya dan saudara itu Gau Beng si cukup memahami keadaan, ia tahu bila dirinya tidak menanggapi pertanyaan itu, tentu cerita siang iti selanjutnya sukar disambung lagi maka dia menggeleng dan menjawab entahlah, aku tak dapat menebaknya Kim ke siang itli memang orang tak sabaran baru saja ucapan Gau Beng si itu diutarakan, sambil menepuk pahanya sendiri ia melanjutkan, saudara itu ternyata banyak berangan-angan yang bukan-bukan, dia telah mengusulkan suatu care yang tak masuk akal apa yang dia usulkan tanya Gau Beng si. Si ayam emas yang iti bergelak tertawa, Hahaha, meskipun aku orang si siang ini seorang kasar dulu pun pernah sekolah dua hari, aku cukup tahu maksud busuk sementara menteri lalim, atau pembesar korup yang ingin jadi kaisar karena gagal menduduki jabatan itu atau Karena tak berani mendudukinya seringkali mereka mengangkat seorang bocah cilik atau seorang manusia bodoh untuk dijadikan boneka, padahal mereka sendirilah yang sebenarnya menjadi kaisar di belakang layar. Ia berhenti sebentar, lalu sambil acungkan jari tangannya dia melanjutkan misalkan saja Chow Chow, Meskipun sepanjang hidupnya tak pernah jadi kaisar, tapi dia toh dapat membuat seng kaisar tunduk di bawah perintahnya? Coba bayangkan bukankah kedudukannya itu tak jauh berbeda dengan kedudukan seorang Maharaja Gau Beng si Manggut-Manggut, sekarang ia agak memahami duduknya perkara, pikirnya ah, rupanya Sin Ji Ucian Hui menyadari dia tak mungkin bisa menjadi Cong Piau Pacu golongan hitam di wilayah Kang Lam maka dia sengaja mencari orang untuk menduduki jabatan tersebut kemudian tidak akan memaksa orang itu untuk menuruti perintahnya. Hah, hebat juga jajan pikiran orang Sikian ini. Belum habis dia berpikir, Kim Khe Siang Itti sudah berkata lagi sambil tertawa dingin Hehehe, ternyata saudara yang kemaksudkan tadi ingin meniru kera kerja Chow Chow, karena dia sendiri tidak ada harapan akan menjadi Cong Piau Pacu maka ia berkata begini, situasi dunia perselatan saat ini tidak aman umat perselatan di daerah Kang Lam harus bersatu padu di bawah pimpinan seorang yang bijaksana dan perkasa kalau kalian tidak setuju bila aku yang menjabat kedudukan itu tolong tanya siapakah yang lebih pantas untuk menjadi pemimpin kalian sambil berkata, Kim Khe Siang Itti sengaja menggerakkan tangan kanan seperti orang yang sedang berkipas melihat gayanya itu gobeng. Si jadi terbayang pada gaya bicara Sik Jiu Chian Hui sambil menggoyangkan kipasnya tak tahan lagi dia tertawa geli. sedingin es air muka Sik Jiu Chian Hui, sorot matanya tertuju keluar pintu sementara Jit Giao Tu Wihun dan kedua bersaudara Mo tetap berdiri kaku wajah mereka tidak memperlihatkan perasaan apa-apa hanya siang itti saja yang tertawa terbahak-bahak setelah menyaksikan gobeng si ikut tertawa ujarnya lebih jauh sekalipun di mulut dia berkata begitu tapi kalau orang lain memang tak setuju dia yang menjabat cong tiaw pacu itu tentu saja ia pun tak menyetujui orang lain yang menduduki jabatan tersebut maka ia berkata lagi menurut pendapatku lebih baik jabatan diberikan saja kepada seorang yang sama sekali tak ada hubungannya dengan kita semua orang lantas bertanya siapa dia ia pura dua berpikir kemudian ia mencari tinta dan melukis ia tuding lukisan yang tergantung di dinding itu lalu sambungnya lebih jauh itulah hasil karyanya tentu saudara Go sudah melihatnya bukan semua orang merasa tercengang ketika melihat saudara kita itu tiba-tiba melukis mula-mula kami mengira dia hendak pamer kemampuannya melukis kembali ia berhenti sebentar untuk ganti napas eh saudara Go, aku lupa memberitahukan sesuatu kepadamu ketahuilah saudara kita itu bukan saja lihai dalam ilmu silat ia pun seorang seniman pada hari-hari biasa dia suka membuat syair, melukis atau mencatur seringkali ia merasa bangga atas kemahirannya itu malahan selalu bilang kedua tangannya itu lebih hebat daripada tangan malaikat Go Beng si terbahak-bahak ia tambah paham duduknya persoalan sementara siangit tit telah mengoceh lebih jauh maka semua orang pun bertanya kepadanya buat apa lukisan itu dia meletakkan tit dan berlagak seperti orang yang bijaksana dan paling adil jawabnya keadaan sobat Lok Lim di dunia persilatan umumnya dan di daerah Kang Lam khususnya ibaratnya si buta dalam lukisan ini dia hanya terkesima oleh merdunya irama seruling dianggapnya ia beruntung dapat menikmatinya tapi mimpi pun tak tersangka olehnya bahwa selangkah lagi lebih ke depan dan bila mana tak ada orang menolong tepat pada saatnya dia akan terjerumus ke dalam jurang yang tak terkira dalamnya itu habis berkata, lukisannya itu digantung di dinding semua orang tambah heran oleh tindak tanduknya itu maka ia pun berkata lagi sekarang kita gantungkan lukisan ini di sini lalu kita taruh pula tinta dan pik di sisinya apabila ada orang dapat menolong si buta dalam lukisan ini atau menambah beberapa coretan dalam lukisan maka dialah orang yang akan kita jadikan cong tiaw paci kita mendengar perkataannya ini semua orang merasa keberatan tapi dengan serangkaian kata-kata manis ia berhasil melumpuhkan semua keberatan tersebut katanya gedung kosong ini terkenal sebagai gedung setan di hari-hari biasa hampir tak ada seorang manusia pun berani datang ke sini kalau kebetulan ada orang muncul di sini dan menambahi beberapa coretan pada lukisan tersebut ini berarti takdirlah yang menghendaki demikian Tian yang mengirim dia datang kemari untuk menjadi cong tiaw pacu orang-orang loklin daerah Kang Lam selain itu ia pun berkata begini lagi jika orang itu berani mendatangi rumah setan ini nyalinya pasti besar jika ia dapat menemukan care yang jitu untuk menolong si buta dalam lukisan setelah melihat lukisan ini maka orang itu bukan saja bernyali besar tentu juga seorang cerdik dan arif bijaksana manusia macam begitulah yang paling cocok untuk kita jadikan cong tiaw pacu sekalipun ia tak pandai bersilat juga tak menjadi soal yang kita butuhkan adalah otaknya kecerdikannya serta kemampuannya untuk memberi komando kalau ada kejadian apa apa yang memerlukan kekerasan akhirnya kan kita juga yang harus mengatasinya berbicara sampai disini Kim Keh Siang Itti berhenti dan menarik napas panjang sedang Gowdeng Siang semula merasa heran itu sekarang telah memahami peristiwa itu cuma masih ada beberapa persoalan yang membuatnya heran ia pikir Sin Chiu Chiaong Hui betul-betul seorang pentolan luklim yang hebat hanya manusia berotak cerdik saja yang dapat menemukan care dan siasat yang unik ini tapi kedua bersaudara Modana Hui Hang juga bukan orang bodoh apalagi mereka sudah menerka maksud tujuan Sin Chiu Chian Hui mengapa mereka malahan menyetujui usulnya terdengar Siang Itti berkata lagi dengan suara nyaring sekalipun apa yang dikatakan memang masuk akal namun semua orang sudah mengetahui maksud tujuan yang sebenarnya tidak seharusnya semua orang menyetujui usulnya tapi apa mau dikatakan di antara beberapa orang itu rupanya ada orang Beng mempunyai jalan pikiran yang sama dengan dia agaknya orang-orang itu pun ingin bermain sebagai cocok bagi mereka sendiri maka dalam dua tiga patah kata saja mereka lantas bertepuk tangan sebagai tanda setuju pada usul tersebut sambil berbicara ia mengerling sekejap ke arah kedua saudaramu dengan demikian persoalan yang tidak dipahami God Beng Si sekarang pun menjadi terang Kim Ksiang Itti mengalihkan pandangannya sekejap ke sekeliling ruangan itu ia mendengus lalu berkata lagi tak terkirakan rasa senang saudara kita itu setelah menyaksikan semua orang menyetujui usulnya itu perlu diketahui orang yang hadir pada waktu itu adalah pentolan dua Loklin yang punya nama di daerah Kang Lam asal mereka setuju maka orang lain pun akan ikut menyetujuinya di antara setian banyak orang hanya ada satu orang yang tak menyetujui persoalan itu akan tetapi lantaran yang lain sudah setuju terpaksa ia pun tak bisa menolak pada saat itulah saudara kita yang sangat ingin menjadi cocok itu bertepuk tangan satu kali dari luar gedung segera muncul 7-8 orang laki-laki berbaju ringkas yang membawa pedang hehehe rupanya rencana saudara kita itu memang cukup sempurna ternyata ia sudah menyiapkan orangnya lebih dahulu diam-diam Gaudengsi merasa gelip pikiran mungkin orang-orang ini pun tidak datang sendirian ke tempat ini setelah orang-orang itu masuk ke dalam ruangan saudara kita ini mencari satu orang di antaranya agar bersembunyi di atas rumah tutur siang iti lebih jauh diberitahukannya kepada orang itu bila ada orang mencoret lukisan tersebut maka ia harus segera memberi tanda kepada yang lain ia tertawa dingin dengan sinisya menambahkan siapa tahu meski perhitungan saudara kita itu cukup sempurna toh ada satu hal yang tak tersangka olehnya ternyata orang yang menambahkan beberapa goresan di lukisan itu adalah seorang titik hehehe saudara go coba lihatlah menarik bukan cerita ini baru selesai ia berbicara sinji ucian hui telah menengadah dan tertawa terbahak-bahak ia berpaling dan memandang sekejap ke arah siang iti lalu gelap tertawanya yang nyaring itu berubah jadi tertawa dingin katanya hehehe selama ini aku hanya mengetahui kim ke siang itu siang tai hiap memiliki serangkaian jurus serangan ilmu tongkat baja yang lihai tak pernah ku sangka kalau caranya bersilat lida saudara siang kita juga lihainya bukan kepalang siang iti tertawa dingin tidak berani tidak berani kalau dibandingkan kau hehehe masih selisih jauh sinji ucian hui berpaling ke arah lain ia tak pedulikan si ayam emas lagi ujarnya kepada go beng si sambil tertawa saudara setelah kau nikmati cerita siang pangcu itu bersediakah kau mendengarkan lagi suatu kisah lain yang lebih menarik tentu saja silahkan bercerita kata jit giao tongcu sambil tertawa meskipun di mulut berkata begitu di dalam hati ia berpikir lain kalau melihat gelagatnya saat ini agaknya saudara hung ini harus menjadi bengcu golongan hitam wilayah kanglam selama beberapa hari wah kejadian ini memang betul-betul sangat menarik ia berpaling ke arah hui giyok dilihatnya sobatnya itu sedang memandang langit ruangan dengan kesima entah apa yang sedang dilamunkan sinci ucian hui terbahak-bahak dia lipat kipasnya lalu berkata di hadapan teman tak perlu bicara gelap-gelapan di hadapan saudara yang cerdik pun aku tak mau meniru kerendah manusia munafik kalau ingin mengucapkan sesuatu atau memaki seorang mengapa tidak diucapkan secara belak-belakan sebaliknya sengaja putar kayun dan bicara tersembunyi bunyi huh memalukan andai kata tidak berada di depan saudara go yang cerdik kurasa kau pun akan putar kayun bersembunyi bunyi dan tak berani belak-belakan sambung siang itti dengan tertawa dingin sinci ucian hui mendengus tanpa berpaling ia berkata lebih lanjut sekalipun selama ini go yang hanya bergerak di daerah utara meski agak asing dengan situasi dunia persilatan daerah ceng lem ku kira sedikit banyak tentu kau pun tahu keadaan dunia persilatan daerah kang lam dewasa ini tak jauh berbeda dengan suasana di daerah utara hampir boleh dibilang sudah berubah menjadi dunianya hui lilong piau kiok meskipun beberapa tahun belakangan ini lilong heng peci yang tambeng jarang sekali bergerak di dunia kangong tapi dalam 7 provinsi di selatan sungai besar dan 6 provinsi di utara terdapat 23 kantor cabang hui lilong piau kiok bahkan beberapa di antaranya terdapat jago silat yang terhitung tangguh gobeng si melirik sekejap ke arah hui lilong yang berdiri termangu di samping sana diam-diam pikirnya ai, entah bagaimana perasaan saudara hui bila ia dapat mendengar perkataan ini tapi hui lilong cuma termangu ia tidak mendengar apa-apa ia masih memandang langit-langit ruangan yang gelap dengan pandangan kosong pelbagai ingatan berkecambuk dalam benaknya ia tak tahu bahwa tak lama lagi nasibnya akan mengalami perubahan yang amat besar sambil mengelus jenggotnya yang panjang sinji ucian hui tertawa keras sambungnya lebih jauh bukan maksudku bicara takabur meskipun kufu piau sui lilong piau kiok terhitung lihai tapi bila bertarung satu lawan satu hehehe aku orang sucian masih belum pandang sebelah metel terhadap mereka ia melirik sekejap ke arah si ayam emas yang LTT terusnya, sekalipun tiga atau lima orang maju bersama-sama aku orang sucian juga takkan takut cuma jumlah mereka sangat banyak maka hui hang piau kiok pada saat ini telah membentuk suatu kekuatan paling besar di dunia persilatan puluhan tahun yang lalu ketika tokoh sakti masih banyak bermunculan di dunia persilatan pernah ada orang membuat peraturan bagi golongan putih maupun golongan hitam bagi sahabat-sahabat woklim yang mendirikan sarang di atas bukit dilarang membegal kaum pelancong yang sendirian dilarang membegal barang kawalan yang bersih sekalipun beratusan ribu tahil perak disodorkan kehadapanmu juga tak boleh mengusiknya sekeping pun sebaliknya pihak piau kiok juga dilarang melindungi harta pembesar yang korup dilarang mengawal barang-barang gelap dilarang pula mengawal harta milik manusia yang tak berferbudi dan kotor sudah puluhan tahun lamanya peraturan itu berjalan dengan lancar siapapun tak berani melanggarnya ia berhenti sebentar untuk ganti napas lalu terusnya tapi sejak perusahaan hui liong piau kiok merajai dunia pengawalan mereka tak mengindahkan peraturan itu lagi dengan tindakan mereka bukan saja para rekan loklim di utara dan selatan sama kehilangan nafkah kawan-kawan loklim di kedua tepi sungai Wong juga hampir saja tak dapat makan geli juga gondeng si mendengar ucapan itu pikirnya memangnya tanpa hidup merampok atau membegal engkau tak bisa hidup di dunia ini tentu saja jalan pikiran itu tak sampai di utarakannya terdengar sin ciu cian hui meneruskan lagi situasi dunia perselatan kian hari kian runyam aku cian hui sebagai salah seorang pemuka loklim tak dapat berpeluk tangan membiarkan orang-orang kita mati kelaparan sebab itu ku undang na pangcu siang pangcu dan mo si siang hiap untuk berkumpul di sini serta merundingkan kary yang paling baik untuk mengatasi kesulitan ini selain daripada itu aku pun ingin menghimpun kembali kekuatan loklim yang sudah lama bercerai berai itu agar kita orang-orang loklim tak menderita oleh tingkah ulah pihak hiu liong piao kiok berbicara sampai di sini sinar matanya beralih ke arah gobeng si jit giao kongcu bukan orang bodoh dia lantas tertawa katanya Tian lo kiampu memang hebat orang lain sukar menandingi kemampuanmu kim ke siang iti sudah telanjur sentimen tak sedetik pun mau lewatkan kesempatan baik cepat ia menyala sambil tertawa hahaha bila kita teringat kembali pada jaman semkok waktu itu negeri gui yang paling tangguh siapa bilang cok cok tokoh yang paling kontroversil di jaman semkok atau tiga negeri bukan seorang yang hebat yang tak dapat ditandingi oleh orang lain hahaha saudara gau perkataanmu memang sangat tepat si tangan sakti Tian Hui mendengus dan tak sudi melirik musuhnya itu sambil mengelus jenggotnya dan melanjutkan siapa tabu maksud baikku ini telah dianggap sebagai maksud jahat oleh orang lain dalam keadaan seperti ini terpaksa aku pun mengajukan usul ternyata Motai Hiap yang segera menyetujuinya na pangcu juga tidak menolak sebab itulah aku pun bertepuk tangan dengan mereka sebagai suatu ikrar bersama dalam hal ini aku tak pernah menggunakan kekerasan untuk memaksa mereka menurut adalah mereka sendiri yang menyetujuinya saudara gau sebagai orang persilatan yang seringkali melakukan perjalanan dalam dunia persilatan yang kita utamakan adalah menepati janji yang telah diucapkan jangankan sobatmu saudara Hui cuma seorang pemuda yang tak dapat mendengar dan tak dapat berbicara sekalipun dia buta goblok, sinting, perjanjian mi juga tak boleh diubah lagi apalagi saudara Hui sekalipun bisu dan tuli tampangnya kan gagah sudah puluhan tahun lamanya aku berkelana di dunia persilatan ku percaya mataku masih dapat mengenali kualitet manusia cukup sekali pandang saja aku sudah tahu bahwa Hui Heng ini adalah seorang yang berbakat dan memiliki kelebihan daripada orang biasa sebab kalau tidak orang macam saudara gau tentu tak akan sudi bersahabat dengannya betul tidak ucapan ini diutarakan dengan suara yang nyaring bagai bunyi genta yang bergema di angkasa sinar matanya yang tajam dan mukanya yang kering menambahui bawahnya sambil menggoyangkan kipasnya Tian Hui kembali tertawa nyaring tergerak hati goblok si dia berpikir si tangan sakti Tian Hui sudah lama tersohor namanya dalam dunia persilatan ia pun termahur sebagai orang licik banyak tipu musliatnya sekarang ia bersikeras hendak mengangkat saudara Hui menjadi cong piaw pacu orang Lok Lim bisa jadi di balik urusan ini dia mempunyai maksud dan tujuan tertentu setelah termenung sebentar, pahamlah dia, pikirnya ah benar pasti dia tertarik akan cacat Hui Heng ia anggap orang yang cacat bisa lebih mudah diperalat lalu ia pun berpikir lagi sejak kecil Hui Heng sudah kenyang hidup menderita dihina dan dicemloohkan orang sekarang dia mendapat kesempatan yang baik untuk melepaskan diri dan penderitaan tersebut apa salahnya kalau ku terima siasatnya ini sebagai siasat pula? asal Hui Heng bisa jadi pentolan kaum Lok Lim maka semua penderitaan yang pernah dialaminya akan terlampiaskan dan ia pun tak perlu malu menjadi sahabatku Jip Giao Tong Chugo Beng Si adalah seorang pemuda ajaib dalam dunia persilatan sejak masih kecil dia sudah menjelajahi dunia persilatan dengan kecerdikannya ia berhasil mendapatkan nama besar sekalipun sekilas pandang orang menganggap dia ramah dan senyum manis selalu tersungging di bibirnya hak kekatnya ia berhati dingin dan kaku selama luntang lantung sekian tahun bukan saja tidak menghasilkan teman orang persilatan pun tak ada yang tahu akan asal-usulnya tapi entah mengapa setelah bertemu dengan Hui Giao ia merasa sangat cocok dengan anak muda itu kalau biasanya sikapnya selalu dingin dan kaku maka setelah berteman dengan Hui Giao semua pikiran dan perhatiannya lantas ditumpahkan pada sahabatnya ini ia menganggap Hui Giao bagaikan saudara sendiri dan sekarang dia harus putar otak semua inilah lain adalah demi kebaikan Hui Giao dia tak ingin sahabatnya ini menderita lagi dia ingin menyaksikan sobatnya ini hidup senang dan bahagia ketika ia memandang ke sana dilihatnya Shin Ji Ucian Hui sedang saling glotot dengan Kim Ke Siang Iti tampaknya kedua pihak sama-sama ingin membunuh lawannya dengan sekali hantam kalau bisa diam-diam ia tertawa gelikatannya kemudian dengan nyaring aku merasa kagum sekali pada pendapat Shin Lo Chiampo yang bernilai tinggi tapi aku pun merasa bahwa apa yang diucapkan Siang Pangcu ada betulnya juga ya aku sendiri masih muda dan tak berpengalaman apalagi terhitung orang luar di dalam persoalan ini rasanya aku tak berhak untuk ikut memberi komentar tapi kalau kalian memandang tinggi diriku apalagi saudara Hui juga sahabat karibku sekalipun bodoh mungkin aku masih bisa juga mengutarakan beberapa patah kata diam-diam Shin Ji Ucian Hui memuji kecerdikan pemuda itu pikirnya sudah lama ku dengar orang bilang Gau Beng Si adalah seorang bocah ajaib dari dunia persilatan setelah ku jumpai sekarang terbuktilah bahwa ia memang cerdik dan pandai berbicara anehnya entah kira bagaimana ia berkenalan dengan seorang anak yang bisu lagi tulis sementara itu si ayam emas yang itti telah berkata dengan suara lantang saudara Gau, kalau ada sesuatu yang akan kau ucapkan katakan saja secara belak-belakan agaknya ia sudah menaruh kesan baik terhadap diri Jit Giao Tong Chu ini dalam anggapannya bocah ini tentu akan membantu pihaknya siapa tahu sambil tersenyum Gau Beng Si malah berkata begini bila berbicara tentang persoalan ini maka aku akan berdiri di pihak Cian Lo Ciam Pue begitu ucapan tersebut diutarakan anmu kasih ayam emas yang itti seketika berubah hebat sedangkan Sin Ciu Cian Hwi tampak berseri serunya cepat saudara Gau teruskan kata-katamu jika ada orang berani mengacau biar aku orang Cian menghadapinya lebih dahulu Gau Beng Si tertawa katanya lagi kalau persoalan itu telah disepakati semua pihak semestinya hal ini harus ditaati terutama saudara Hwi ini memang berbakat bagus berjiwa besar dan selalu bijaksana dalam menghadapi pelbagai persoalan cacat yang dideritanya itu bukan cacat alamiah tapi cacat akibat dicelakai orang bisu dan tulinya bukan lantaran penyakit yang tak dapat disembuhkan cacatnya hanya karena hiat tu bisu dan tulinya itu ditutup orang dengan care berat aku percaya saudara Gau juga seorang jago lihai yang mengerti tentang ilmu tutup selasih tangan sakti Cian Hwi sambil mengelus jenggot mengapa kau tidak membantu sahabatmu itu untuk membebaskan jalan darahnya yang tertutup Cian Loh Cian Pual kau te, tak tahu orang yang menutup jalan darah saudara Hwi ku ini bukan orang semelarangan kata Gau Beng Si dengan alis berkerut aku memang berniat membebaskan jalan darahnya yang tertutup itu sayang orang itu menutupnya dengan caranya yang khas aku tak mampu membebaskan tutupannya Cian Cian Hwi tertawa dalam hal ilmu pertabiban rasanya aku masih lumayan biarlah lain waktu aku akan berusaha bantu menyembuhkan penyakitnya itu hanya saja, ia tertawa terbahak dua, ujarnya lebih lanjut hahaha, kalau saudara Gau sudah berkata demikian itu berarti janji kami harus dilaksanakan tanpa dibantah lagi persoalan ini sebenarnya tak penting tapi sebetulnya juga penting baiklah besok pagi-pagi aku akan mengutus orang untuk menyebarkan surat undangan bulim tiap akan ku undang semua jago di dunia ini untuk bersama-sama merayakan kejadian besar ini belum habis ya berkata Kim Ksiang Itti sudah mengetukkan tongkatnya sambil berteriak persoalan ini harus dipertimbangkan lagi lalu sambil berpaling ke arah kedua bersaudaramu ia menambahkan kita tak boleh bertindak secara gegabah kedua bersaudaramu itu saling pandang sekejap namun mereka tidak bicara apa-apa sedangkan Jip Giltui Hun sendiri berdiri dengan wajah sebentar mendung sebentar cerah rupanya ia pun sedang mempertimbangkan sesuatu hanya mulutnya tetap membungkam waktu itu hari belum lagi terang tanah dan kejauhan terdengar suara ayam berkokok tiba-tiba Sinjiu Cian Hui mendengus ia melompat ke atas terus meluncur keluar ruangan eh ha kemana perginya Cian Hui seru molum dengan gelisah ketika pertanyaan itu diucapkan bayangan tubuh Cian Hui yang tinggi besar sudah lenyap kawanan jago yang berada dalam ruangan itu saling pandang dengan melongot tidak ada yang tahu apa maksud tujuan Sinjiu Cian Hui melakukan tindakan tersebut Kim Keh Siang Itpi sendiri pun menatap keluar pintu dengan melotot pada waktu itulah terdengarlah suara kokok ayam jago berkumandang di tempat kejauhan tapi hanya sesaat kemudian kokok ayam yang bersaut-sautan tadi kembali tak terdengar suasana jadi hening kembali kejadian ini semakin mencengangkan hati semua orang akhirnya molem gembong pak tojik set yang selama ini tidak memberi komentar apa-apa tak sabar lagi dengan dahi berkerut dan tangan kanan meraba gagang pedang yang tergantung dinggangnya katanya Sinjiu Cian Hui memang paling sukar diikuti gerak geriknya baru saja berada di sini belum habis ucapannya gelap tertawa Sinjiu Cian Hui telah berkumandang di luar pintu gobeng si menengadah tertampaklah si tangan sakti muncul di luar gedung dengan kipas digoyangkan pada tangan kanannya sedang tangan kiri menarik seutas tali panjang pada ujung tali itu terikat ratusan ekor ayam yang berjajar seekor demi seekor memanjang ke belakang ayam-ayam itu tidak berkutik lagi karena semuanya telah menjadi bangkai sambil melangkah masuk ke dalam ruangan Sinjiu Cian Hui menatap sekejap semua orang lalu terbahak-bahak bertanya ayam dua ini terlalu menjemukan kokokan mereka selalu saja mengganggu kegembiraan kita bercakap-cakap hektometer karena mendongkol maka ku jaga layam-ayam konyol ini agar tidak mengganggu lagi senyuman yang semula menghiasi bibirnya tiba-tiba lenyap tak berbekas setelah mendengusia berkata lagi bila ada ayam yang berani mengganggu pembicaraanku lagu HMM dia menyentak tangan kirinya dan menarik masuk bangkai ayam yang berjajar dengan rapi itu lalu tambahnya sambil tertawa dingin bangkai-bangkai ayam inilah contohnya diam-diam godeng si tertawa geli ia tahu yang dimaksudkan Sinjiu Cian Hui pada saat ini bukan ayam sungguhan tapi Kim Keh si ayam emas Siang Itti yang menjadi sasaran sindiran itu Siang Itti bukan manusia bodoh sudah tentu ia jauh lebih jelas daripada siapapun juga dalam gusarnya air mukanya berubah hebat dia hendak balas mencaci makilawannya itu tapi ketika sinar matanya terbentur dengan dantusan bangkai ayam yang menggelep tak tanpa cedera tapi kepala ayam itu geteng semua jelas binatang itu mati terbunuh oleh tangan sakti Cian Hui diam-diam ia terkesiap mau tak mau keder juga hatinya dia tahu gedung itu terletak jauh dan rumah penduduk tapi Cian Hui dalam waktu singkat dapat membunuh ratusan ekor ayam dengan tangan saktinya padahal ayam-ayam itu bukan terpelihara di sebuah rumah yang sama dari sini dapat terlihat bahwa kung fu yang dimiliki musuhnya ini betul-betul mengerikan kepandaian macam begitu jarang ada di kolong langit ini ia menyadari kemampuan sendiri belum sanggup menandinginya ia jadi teringat kembali pada peristiwa yang terjadi 2-3 bulan berselang waktu itu dia bersama Jit Giao Tui Hun dan Mo Si Siang Sek pernah mengerubutinya bahkan Mo Pak membantu dengan menggunakan senjata rahasia Pak Cujit Seng Kiam yang ampuh tapi hasil mereka pun tak dapat menundukkan lawan bila sekarang dia harus menghadapinya sendiri jelas dia yang bakal kecundang Kim Ke Siang Itti memang berwatak berangasan tapi pengalamannya selama bertahun-tahun bertelana di dunia persilatan tidaklah percuma setelah mempertimbangkan untung ruginya akhirnya ia telan kembali kata-kata makian yang hampir diucapkannya ia mundur ke belakang dan memandang langit-langit ruangan ia menirukan sikap Hui Giok dengan berlagak jadi manusia bisu dan tuli Sin Ciucian Hektometar tertawa dingin ia memandang sekejap ke arah sekeliling lalu katanya lagi nah kalau semua orang sudah setuju maka urusan pun kita putuskan begini saja sekarang juga aku Cian Hui memberi hormat kepada Hui Giok Hui Tai Sian Seng Cong Piao Pacu Kaum Lok Lim wilayah Kang Lam selesai berkata dia melipat kembali kipasnya dan diselitkan di leher baju kemudian dengan penuh hormat ia menjurah dalam dua kepada Hui Giok sementara itu Hui Giok sendiri sedang berdiri diliputi macam-macam pikiran yang berkecamuk dalam benaknya ia sedang membayangkan cinta, dendam, budi, dan kemurungan yang dialaminya selama ini ia terbayang pada tambun ki yang manja tapi lembut dan juga binal itu ia pun terbayang pada ayah nona itu liong heng peci yang tambeng ayah dan ibu telah mati semua demikian ia berpikir aku hidup sebatang kera tanpa saudara, pamantam yang telah memelihara diriku budi kebaikan ini sepantasnya ku balas tapi entah mengapa dalam hati kecilku selalu timbul perasaan benci padanya yang sukarku katakan ai, bagaimanapun juga kepergianku ini tetap bersalah padanya selanjutnya ia terkenang pula pada wanlutin yang mungil polos dan menyenangkan itu kehidupan ini sebetulnya penuh diliputi kesepian dan kemas gulan hanya tim-tim yang banyak memberi hiburan padaku tapi aku telah pergi meninggalkan dia tanpa memberi kabar ai, entah betapa sedihnya dia ketika mengetahui kejadian ini akhirnya ia pun terkenang akan diri sang kim pengliya juga sangat baik kepadaku sering membantu aku ia tak pernah memandang hina dan rendah padaku lantaran aku hanya seorang cacat yang sama sekali tak berguna ai, sang lotia juga baik kepadaku tapi aku belum sempat membalas kebaikan itu kepada mereka aku malahan mencelakai jiwa mereka lantaran kedua jilid kitab itu pemuda yang kenyang menderita kenyang mengalami siksaan ini hanya mengingat-ingat kebaikan orang terhadapnya hanya tahu menyalahkan diri sendiri ia tak pernah mengingat kejelekan orang tak pernah mengingat orang lain pun pernah berbuat jahat kepadanya sesaat itu ia merasa seakan-akan berada di halaman belakang hui lilong piau kiok ia merasa seolah-olah tubuh tambun ki yang halus dan hangat itu berada dalam pelukannya ia pun seperti melihat nona itu dibawa pergi oleh ayahnya dan berpaling memandangnya sekejap dengan wajah sedih ia merasa seperti berada kembali di jalanan berbatu yang panjang dan lebar seakan-akan sedang menggandeng tangan wan lutin yang mungil berbicara dan bergurau dengan nona itu dalam keadaan linglung ia tidak melihat perbuatan sinjui kian hui yang sedang menjurah kepadanya ia sama sekali tidak menggubris ketika kian hui menengadah dan melihat wajah yang linglung itu mula-mula jago tua itu tertegun kemudian ia pun tertawa dan berpaling serunya kepada jit giao tuwi hun dan kedua bersaudara moeh kenapa kalian tidak memberi hormat? jit giao tuwi hun nah hui hang berdehem lalu katanya dengan dingin sekalipun persoalan ini sudah diputuskan tapi kian heng telah melupakan sesuatu persoalan-persoalan apa yang kulupakan tanya kian hui dengan muka masam hahaha jit giao tuwi hun nah hui hang tertawa urusan ini diusulkan oleh cian heng tentu saja cian heng akan menyetujuinya moto aku bersaudara juga sudah menyetujuinya siang pangcu tidak menunjukkan sikap menolak sedang siau ter tentu saja tak ada perkataan lain tapi ia sengaja berhenti sebentar ketika ia melirik ke sana betul juga ia lihat rasa gelisah menghiasi wajah cian hui tampaknya ia sangat ingin tahu kata-kata selanjutnya nah hui hang tersenyum ditudingnya hui giao yang berdiri di samping katanya lagi sambil tertawa tapi cian heng telah lupa untuk bertanya kepada orang yang bersangkutan apakah ia pun menyetujui usulmu itu karena perkataan ini bukan saja sin ciu cian hui dibikin melengak go beng si juga melenggong pikirnya walaupun persahabatanku dengan hui hang baru berlangsung satu hari dapat kulihat bahwa dia adalah seorang laki-laki sejati yang berjiwa besar bila diminta persetujuannya dalam keadaan begini sudah pasti tidak akan menolak padahal bila urusan ini berhasil dan seorang pemuda yang tak ternama rekannya itu akan berubah jadi seorang cong tiaw pacu golongan loklim untuk wilayah kanglam peningkatan derajat dan kedudukan yang tinggi ini tentu akan menggemparkan dunia waktu ia menengadah ia lihat senyum bangga terlintas di wajah kim ke siang itpi sedang mo si heng te tetap kaku tanpa emosi hanya cian hui seorang yang tampak gelisah terdengar jago tua itu bertanya saudara gao kulihat temanmu hui heng ini pandai melukis tentunya dia kenal tulisan bukan bolehkah tolong kau tanyakan pendapatnya mengenai persoalan ini sekarang gao deng si sudah mempunyai jalan keluar yang mantap sahutnya dengan tertawa oh tentu saja jangan khawatir biar ku tanyakan persoalan ini langsung kepadanya segera ia menepuk bahwa rekannya itu hui giyok terkejut dan tersadar dari lamunannya yang penuh dengan kemesraan dan kepedihan itu ia lihat beberapa orang yang tak diketahui maksud tujuannya berdiri di setelilingnya sedangkan sobat kentalnya berdiri di depannya sambil menggerakkan kaki dan tangannya melakukan beberapa macam tanda yang tak dimengerti olehnya sebentar pemuda itu menekuk jari tangan sebentar membuka telapak tangannya lain saat tangannya dipegang satu sama lain sebentar ia melakukan gerakan seperti orang menjurah tentu saja tanda itu tak dipahami olehnya malahan ia merasa bingung ketika menengadah ia merasa perhatian semua orang sama tertuju ke arahnya diam-diam gobengsi merasa geli juga melihat hui giyok memandang ke arahnya dengan kebingungan tentu saja pemuda itu tak mengerti tanda gerak tangannya itu sebab dia sendiri pun tak tahu apa artinya tanda yang baru dilakukannya itu gobengsi memang pemuda yang berhati mulia sangat perasa dan bisa memaklumi penderitaan orang ia tahu sudah terlampau kenyang penderitaan hui giyok selama ini dia berharap hui giyok melampiaskan semua penderitaannya itu dengan manfaatkan kesempatan baik ini dia ingin membantu sobat kentangnya itu untuk menjabat cong tiaw pacu dari kaum woklim di wilayah kanglam maka dilakukannya tanda secara ngawur asal hui giyok mengangguk saja berani semua urusan akan beres makin banyak gerak tangan yang dilakukan hui giyok semakin bingung dan heran tiba-tiba liat rekannya itu menuding ruangan depan lalu menuding pula karung yang menggelepak di tanah diam-diam satu ingatan terlintas dalam benaknya jangan-jangan ia sedang bertanya kepadaku apakah perlu memasak sedikit makanan di sini maka ia lantas menengadah sambil menggelengkan kepalanya melihat itu dengan wajah kegirangan kim ke siangit ti bersorak sebaliknya air muka sinji ucian hui berubah hebat gobeng si sendiri tak kalah gelisahnya ketika melihat hui giyok menggeleng meski begitu rasa gelisahnya itu tak sampai diperlihatkan setelah berpikir sebentar selagi ia hendak menjelaskan aku sedang tiba dua hui giyok mengangguk rupanya karena melamunkan hal yang bukan-bukan tadi anak muda itu telah lupa segala galanya tapi sekarang setelah sobat kental yang tak diketahui namanya itu menuding karung tiba-tiba ia teringat pada kuah yang dimasak dengan gelang tembaga itu seketika perutnya terasa lapar maka ia pun mengangguk kemudian karena terbayang kembali di sikap malu-malu si nona berkepang dua yang memberi jahe dengan tersipu-sipu ia jadi geli maka tertawalah dia tergelak-gelak lega juga gobeng si setelah rekannya mengangguk katanya pula sambil tertawa ai saudara hui memang terlampau keras kepala aku harus memberi penjelasan setengah harian baru akhirnya menyetujuinya kim ke siang LTT mendengus tongkat besinya diketukan lalu melangkah keluar ruangan itu baru beberapa langkah ia berjalan tiba-tiba pandangannya terasa kabur tau-tausin si Yuxian Hui sudah menghadang di depannya sambil menegur dengan ketus sebelum memberi hormat kepada Chong Piao Pacu siapapun dilarang meninggalkan tempat ini si ayam emas yang ngitim lotot ia menjadi murka tapi untung pikirannya masih sadar dia tahu kungfunya bukan tandingan sin Ciu Cian Hui maka setelah saling lotot beberapa saat siang LTT menahan marahnya di dalam hati perlahan ia putar badan pikirnya, kalau bocah keparat itu kemampuskan ingin kulihat siapa yang akan kau angkat menjadi Chong Piao Pacu lagi sambil tertawa dingin dia menghampiri Hui Gio ia merangkap tangannya dan menjura kembali Hui Gio tertegun ia berpaling menengok ke arah Go Beng Si tak taunya sesudah Kim Keh Siang Iti menjura tiba-tiba kedua tangannya secepat kilat menyodok ke tubuh anak muda menyusul tongkat besinya menutul tanah tubuhnya melayang ke belakang setelah berjumpalitan di udara tongkat menyabet tubuh Sin Cui Cian Hui selagi lawan bertelit ke samping ia terus kabur keluar Kim Keh Siang Iti bukan jago lemah sembarangan yang dilancarkan dengan sepenuh tenaga sedikitnya berkekuatan 500 kati untunglah Hui Gio sempat miringkan badan sehingga sodokan maut tadi tak sampai bersarang di dadanya meski begitu sekujur badannya tergetar juga ia merasa bumi misa akan akan berguncang keras seperti dilanda gempa dasyat tanpa ampun lagi ia mencelat ke belakang lilin yang dipegangnya ikut mencelat ke sudut ruangan dan padam suasana dalam gedung itu jadi gelap bulita sejak si ayam emas Yang Iti melancarkan sergapan lalu kabur sampai tubuh Hui Gio mencelat lilin jatuh dan padam boleh dibilang semua itu hanya berlangsung dalam sekejap saja si tangan sakti Tian Hui segera membentak ia melejit ke udara bagaikan anak panah terlepas dari busurnya kakek tinggi besar nih terus mengejar tapi ketika itu Kim Keh Siang Iti sudah berada puluhan tombak jauhnya biarpun kaki satu cepatnya sungguh mengejutkan Shin Ji Yu Tian Hui mengejar dengan sekuat tenaga hanya beberapa lompatan saja ia sudah berada ratusan tombak jauhnya meski demikian antara dia dengan si ayam emas masih berjarak cukup jauh Tian Hui tahu bukan pekerjaan gampang untuk menyusul orang ingatan lain tiba-tiba terlintas dalam benaknya saat ini Hui Gio masih berada dalam ruangan demikian ia berpikir entah dia masih hidup atau sudah mati padahal Jip Gio Tui Hun dan lain-lain masih berada di situ kalau mereka melakukan sesuatu tindakan bukankah usahaku ini yakin sia-sia belaka berpikir demikian cepat ia berbalik lari kembali ke arah gedung besar tadi ketika melangkah masuk ke dalam ruangan ia lihat suasana di situ gelap gulita tak sesosok bayangan manusia pun yang kelihatan di atas tanah hanya tertinggal sebuah karung besar dan setumpukan bangkai ayam tak terkirakan rasa kagetnya ia tertawa dingin lalu menengadah dan bentaknya si Sin turun kau karena bentakan itu sesosok bayangan melayang turun dari atas belanda ruangan itu setibanya di bawah tanpa membersihkan debu yang mengotori bajunya lagi ia berdiri tegak di depan Sin Jiu Tianhui sikapnya munduk-munduk seperti seorang budak bertemu dengan majikannya kemana perginya orang-orang tadi bentak Tianhui pula si Sin gelagapan dan tak mampu menjawab sebab setelah berjaga selama sehari semalam di atas rumah itu barusan ia tertidur pulas dia baru mendusin setelah mendengar bentakan Tianhui melihat anak buahnya tergegap si tangan sakti Tianhui berkerut kening napsu membunuh terlintas pada wajahnya ditatapnya laki-laki itu tanpa berkedip si Sin ketakutan setengah mati sekujur badannya menggigil peluh dingin membasahi seluruh badannya tiba-tiba ia berlutut sambil memohon hambati tidak melihat hektometer tak ada gunanya memelihara manusia tak becus macam kau dengus Tianhui pelahan tangannya diangkat dan hendak ditabukan ke atas batok kepala orang itu makin keras si Sin menggigil karena ketakutan ia tahu asal telapak tangan itu diayunkan ke bawah miscaya jiwanya akan melayang namun dia tak berani berkutik tiada keberanian untuk menghindarkan diri dari tabokan maut itu sampai di tengah jalan tiba-tiba Tianhui membatalkan niatnya untuk menyerang dia ulapkan tangannya sambil berkata sudah seharian kau bercokol di sini sekarang pergilah beristirahat kemudian katanya lagi kesehatanmu kurang baik bawa pulang ayam dua itu dan buatlah kaldu ayam agar badan lekas segar kembali kalau badan sehat tentu kau tak akan mengantuk lagi kalau bertugas hampir tak percaya si Sin akan pendengaran sendiri ia tertegun tapi dengan cepat ia berlutut pula dan anggukan kepalanya berulang kali lalu ia mengumpulkan bangkai dua ayam itu dan berlalu dari sana Sin Jiu Tianhui memang seorang yang cerdik dan bisa berpikir panjang itulah syarat penting yang harus dimiliki seorang pemimpin macam dia meskipun kemarahan berkobar dalam dadanya dan hampir tak terkendalikan toh ia masih bisa menggunakan otaknya dengan tepat ia tahu keadaan tadi ibaratnya nasi sudah menjadi bubur sekalipun orang itu dibunuh juga takkan menghasilkan keuntungan apa-apa maka dia putuskan untuk mengampuni jiwanya dalam keadaan demikian orang itu pasti akan terharu dan berterima kasih padanya karena diampuni jiwanya dengan perasaan semacam ini berarti sejak itu ia akan benar-benar berbakti dan setia kepadanya dari dulu sampai sekarang orang yang berambisi besar memang harus pandai menggunakan kesempatan bukan Tianhui seorang saja yang akan bertindak macam begini mungkin banyak orang lain pun akan timbul pikiran yang sama dalam keadaan seperti ini sekian lamanya ia berdiri termenung di situ kemudian ia tertawa dingin dan gumamnya hehehe, masa kau dapat lolos dari cengkeraman ku HMM perlahan ia berjalan ke depan lukisan itu dan menggulungnya dengan hati-hati lalu putar badan dan berjalan keluar dan ruangan itu tiba-tiba ia melihat sesuatu ketika diamati lebih jelas lagi ternyata ada sesosok bayangan manusia masih berdiri di situ dan orang itu tak lain adalah Jit Giao Tuihun Nahui Hong hal ini benar-ah di luar dugaan Tianhui ia tertegun lalu mentaknya dengan suara tertahan di mana mereka semua air muka Jit Giao Tuihun kaku tanpa emosi setelah memandang sekejap ke arah Tianhui ia berlalu sambil berkata ikutlah padaku rasa gusar Tianhui tak terbendung rasanya tapi ia berusaha mengendalikannya dengan bahu tak bergerak pinggang tak menekuk ia ikut berjalan di belakang orang cepat sekali gerakan tubuh mereka seakan-akan kaki tidak menempel permukaan tanah kedua orang itu dengan muka masam berjalan tanpa berbicara selang sesaat kemudian tiba-tiba Jit Giao Tuihun berkata dengan dingin bila kedua bersaudara mau berhasil menyelamatkan jiwa orang si hui itu di kemudian hari bocah itu pasti akan berterima kasih sekali kepada mereka berdua apa yang diucapkan molem kelak mungkin juga akan diturutinya dengan setia beberapa patah kata Jit Giao Tuihun itu diutarakan dengan nada dingin dan tanpa berpaling seakan-akan ucapan itu bukan ditujukan kepada Tianhui Tianhui agak tergerak hatinya demi mendengar perkataan itu namun dengan berlagak tak acuh ia bertanya memangnya ada apa kalau dia menurut perkataan mereka? dan kenapa pula kalau dia tidak menurut perkataan mereka Jit Giao Tuihun mendengus hektometer dia akan menurut perkataan Mo Si Heng Teh atau tidak tentu saja tak ada hubungannya dengan diriku cuma, tentunya kau tahu Pak Cujit Set adalah bertujuh kekuatan mereka cukup tangguh dan rasanya tidak berada di bawah kekuatanmu sekali lagi hati Shinji Yu Tianhui tergerak setelah termenung sebentar akhirnya ia berkata lalu apa yang harus dilakukan menurut pendapat saudara karena nadanya yang dingin dan kaku kini sudah tersapu lenyap tanpa menghentikan langkahnya Jit Giao Tuihun menyahut menurut pendapatku bila kau mempunyai pembantu asal dua orang bersatu hati urusan apapun dapat diselesaikan Shinji Yu Tianhui kan orang yang cerdik masa persoalan ini tak pernah kau pikirkan ah benar, benar seru Tianhui sambil menekuk kening sendiri sesungguhnya si Yaut memang berhasat bersekutu dengan Nah Heng cuma tawaran ini sukar ku katakan kalau Nah Heng sudah berkata begini ku yakin kau pun bersedia bergabung dengan diriku bukan padahal sejak Jit Giao Tuihun mengucapkan kata-kata pertama tadi Tianhui yang cerdik segera mengetahui maksudnya cuma dia memang licinya berlagak bodoh ia biarkan orang menjelaskan sendiri maksudnya baru ia pura-pura bergirang tiba-tiba Jit Giao Tuihun berhenti tanpa berkata ia ulurkan tangan kanannya Tianhui mengeling sekejap ia pun mengulurkan tangan kanan blok-blok blok mereka bertepuk tangan tiga kali ini tandanya mereka sudah bersepakat untuk bersekutu habis bertepuk tangan wajah Nahui Hang yang dingin tampak berseri katanya tidak terlampau parah luka warang Si Hui itu luka itu tak bakal merenggut jiwanya tapi dengan kemampuan kedua bersaudaramu jelas penyakitnya tak berakal sembuh menurut pendapatku Tianheng tak perlu tergesa-gesa menyembuhkan lukanya tapi kau pun jangan terangkan berat entengnya penyakit bocah itu kita ulur waktu saja jika orang Si Hui itu menyatakan kesediaannya untuk berpihak kepada kita Tianheng baru obati lukanya itu kalau tidak hektometar sambil tertawa dingin telapak tangan kirinya bergerak menabas ke bawah seperti golok kita harus cari akal untuk menjagalnya terkesiap juga Sin Ciu Tianhui dia berpikir keji amat orang Sina ini hatinya busuk dan kejam tampaknya kekejiannya jauh melebih aku bila orang macam begini tak dilenyapkan akhirnya akulah yang akan termakan berpikir demikian ia pun berkata sambil tertawa hahaha siasat saudarana memang bagus mungkin Hongdeng lahir lagi juga cuma begini saja seorang yang kasar lain waktu aku harus banyak minta petunjuk pada saudarana nol tentu kata Jip Giao Tui Hun sambil tersenyum sambil melangkah ke depan ia berpikir sepintas lalu orang Siu Tian ini tampaknya jujur mulutnya manis perkataannya enak didengar padahal apa yang sedang dipikirnya sekarang tak ada yang tahu manusia berhati busuk dan berakal bulus macam dia paling berbahaya kalau tidak kulayani orang ini secara baik-baik di kemudian hari mungkin aku akan dilalap olehnya begitulah dengan pikiran yang berbeda kedua orang itu mempercepat langkahnya ke depan tak lama Cian Hui melihat ada 3-5 buah rumah gubuk cahaya lampu memancar keluar dari balik jendela meski cuma klip 2 ia tahu disitulah tempat kediaman kedua bersaudaramu murah gunah tak lama tak lama Terima kasih.